Jalan-jalan dulu ah sambil tunggu anak-anak. Wah pemandangannya sangat indah sekali. Apakah ada nonton Ibereti? Apakah ada anak-anak? Sudah siap belajar? Oh ada, itu dia. Yee, senyum dulu dong. Senyum semangat. Iya, halo anak-anak. Hai, berjumpa lagi bersama dengan Ibu Reti. Hari ini kita kembali belajar ya. Semangat. Nenek tua tak punya gigi. Sangat unik cara kunyahnya. Aku ucapkan selamat pagi. Salam hangat untuk kita semua. Anak-anak yang ada di rumah, Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Baik? Yee, kabarnya baik. Puji Tuhan. Kalau ada yang sakit, cepat sembuh ya. Dan kembali semangat. Anak-anak, sebelum belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Supaya kita dapat mengerti apa yang disampaikan Ibu Reti ya, anak-anak. Nah, doa kita dipimpin oleh salah satu temannya. Kepada Karin, silakan mimpin doa. Anak-anak ambil sikap doa yang baik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulaikan pelajaran ini. Berkatilah teman-teman Karin, berkatilah Bu Reti, dan berkatilah pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, Santo Yohanes dan Bosko, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih Karin, sudah memimpin doanya. doanya sangat bagus ya, sikapnya juga. Baik, anak-anak semuanya, sekarang kita mau main tebak-tebakan nih, dengan gambar. Siap? Siap belajar? Kalau siap, anggap tangannya. Ayo, walaupun Ibu Reti tidak lihat. Ayo. Pintah. Oke, sekarang kita tebak-tebakan. Kita langsung ke gambar satu. Gambar apa ini? Gambar apa? Iya, betul. Gambar guru. Ya, ibu gurunya sedang apa? Sedang mengajar. Pintah. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa ini? Wah, ada Pak Dokter. Pak Dokter ini biasa kalau kita sakit, diperiksanya ya, terus dikasih obat, terus bisa juga disuntik deh kita. kalau lama sakitnya itu kurang, kita kurang sehat dan belum sembuh ya. Tidak usah takut sama Pak Dokter ya. Ini Pak Dokter ya. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Ayo. Wah, ada Pak Polisi ya. Siapa mau jadi, jadi seperti Pak Polisi ini cita-citanya? Ada? Pasti ada. Ya, Pak Polisi ini bertugas apa? Menjaga keamanan. Ya, oke anak-anak pintar semua. Kita sudah main tebak-tebakan. Tapi anak-anak, dari ketiga tadi, gambar tadi, yang mengajarnya setiap hari di sekolah, siapa? Apakah Pak Dokter, Pak Polisi, atau guru? Wah, pasti setahu nih. iya betul. Guru. Nah, anak-anak, hari ini kita belajarnya pelajaran ke sembilan, yaitu tentang guruku. Kita bernyanyi dulu ya. Ayo, berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri. Ayo, ikutin Pureti. Judul lagunya, Guruku Tersayang. Bisa kan? Pagi ku cerah na, na-na-na-na-na-na-na-na. Bisa? Oke, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Pagi ku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di bunda. Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, Tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca, tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, Tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca, tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang guruku, ada dua. Pertama, anak-anak dapat bersyukur mendapatkan kesempatan belajar dengan memanfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dua, anak-anak dapat mematuhi nasihat guru sehingga pendidikan akan berhasil dan kelak mempunyai kemampuan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang kita belajar tentang guruku. Ya, guru. Guru itu berarti mengajarnya di mana anak-anak? Iya, betul. Di sekolah. Kalau tentang guru ini, Ibu Reti ini jadi ingat nih guru-guru waktu kecil sampai Ibu Reti kuliah. Wah, banyak yang Ibu Reti terima. Pengalaman-pengalaman ya. Waktu kecil itu kita belajar membaca, menulis, menghapal perkalian oleh Bapak Ibu Guru. Membedakan mana yang baik dan tidak baik. itu dari guru. terima kasih guruku. Ayo anak-anak, sama-sama dengan Ibu Reti. Terima kasih guruku sudah memberikan ilmu kepada aku. Ayo ulang. Terima kasih guruku sudah memberikan ilmu kepada aku. Wah, anak-anak semuanya, guru di sekolah itu berarti mengajar mata pelajaran nih. Banyak macam-macam kan mata pelajarannya. Ada yang ingat? Ada pelajaran apa aja? Ya, agama, bahasa Inggris, PJOK, tematik. Kalau tematik kan ada bahasa Indonesia, matematika, apa lagi? PPKN ya. Itu ya. Selain mengajar mata pelajaran, Ibu Guru juga, Bapak Guru itu mengajar hal-hal yang baik. Mana yang tidak baik, mana yang baik. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru itu, anak-anak harus patuh, harus mendengarkan. Karena apa yang disampaikan oleh guru, ya, terutama di dalam pelajaran, itu untuk masa depanmu. Ya, misalnya ada guru ini, misalnya cerewet-cerewet nih, ngomong terus, ngomel terus di kelas. Kalau kita belajar yang tetap muka nih. Kalau anak muridnya buang sampah, tidak pada tempatnya, pasti gurunya bisa marah. terus ditegur, buang sampahnya pada tempatnya. Itu ya, anak-anak. Bapak, Ibu Guru itu mengajar pasti, mengajar hal-hal yang baik supaya anak menjadi anak yang sukses. Nah, di rumah juga, anak-anak harus patuh kepada siapa? Kalau di rumah, kepada orang tua, ayah, dan ibu. Kalau di sekolah dengan guru. Jadi guru dan orang tua itu bekerja sama untuk membantu kamu. Supaya kamu bisa berhitung, membaca, supaya menjadi anak yang baik. Baik, anak-anak? Di pelajaran ini kan tentang yang cerita tentang Yesus bersama muridnya ini. Coba lihat dulu. Nih. Wah, ini lihat, ada ikan kan? Masih ingat apa yang dikatakan oleh oleh Tuhan Yesus? Kepada siapa ini? Ya, kepada Simon Petrus. Apa yang dia katakan? Apa? Ya, Simon, tebarkanlah jalakmu ke tempat yang paling dalam supaya kamu mendapat ikan. Apa tanggapannya Simon? Simon mengikuti dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, murid-murid ini menyebut Yesus itu sebagai guru. Nah, dari situ anak-anak kita tahu bahwa murid Yesus terama Simon ini dia patuh. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yaitu gurunya itu Tuhan Yesus. Nah, dengan kita anak-anak berarti anak-anak kan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru nih, orang tua. Jadi, anak-anak harus mendengarkan ya, melaksanakan karena apa yang disampaikan itu hal-hal yang baik supaya anak-anak nanti ke depannya menjadi orang yang baik, menjadi anak yang sukses, selalu bersyukur dalam hidup. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kita tepuk titik dulu. Tepuk titiknya gini, tepuk titik 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 ciluk baik ciluk baik ulang tepuk titik 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 ciluk baik ciluk baik oke anak-anak semua sekarang yang perlu kita renungkan itu sudahkah aku melaksanakan nasehat guru kemudian yang harus diingat hormatilah dan taatilah nasehat gurumu anak-anak semuanya sekarang kita menutup pelajaran kita dengan berdoa ambil sikap berdoa dengan baik oke doa kita dipimpin oleh Sri Lilo silahkan berdoa dan teman-teman karena kita sudah selesai belajar mari kita tutup pelajaran dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Nara Kudus Amin Allah Bapak di dalam surga terima kasih sudah menemani kami dalam belajar tadi semoga kami makin pintar dan tahu segala untuk masyarakat kami terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk ibu guru kami yang mengajari dengan baik berilah kami kesehatan kepintaran dan buat kami untuk tetap bersenang-senang dengan teman-teman dengan guru dengan orang tua dan kakak-kakak terima kasih Tuhan Yesus dan Kristus dan kami amin salam Maria penuh rahmat Tuhan tentamu terbudilah engkau diantara wanita dan terbudilah buat tubuh mu Yesus santam Maria bunda Allah bagandang kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin dalam nama Bapak dan Putra dan Nara Kudus terima kasih anak Rilo yang sudah memimpin doa doanya sangat bagus sekali burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi anak-anak semuanya tetap sehat dan selalu semangat darah darah selamat menikmati